Hai assalamualaikum selamat tengah hari Alhamdulillah hari ini kita ada proyek di luar wos ini kita outstation ok kita outstation kerja di luar buat moh 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 cek ni lori kita buat lori wos lori isuzu 4h g1 lori tiga tan ya kah ok untuk masalah lori ni sekarang ni dia ada dua ada dua masalah satu masalah enjin kurang power kalau dia ada muatan dia tidak kuat dia lemas kalau naik bukit lagi kan kalau dia naik bukit dia seolah-olah enjin mau mati tidak mampu enjin tidak kuatlah ok yang kedua lagi air dia selalu kurang tapi tiada kebocoran ok sekarang kita kongsikan dulu puncah kenapa air pandai kurang tapi tiada kebocoran ok kita start dulu enjin ok untuk masalah air model enjin yang kipas tumpang dengan dating ini perhatikan di kipas kipas ini jangan terlalu ringan ok kipas ini terlalu ringan jadi bila bila dalam RPM tinggi bila kita tekan minyak RPM tinggi masa-masa mendaki kan ataupun maintain dari 80 lari 100 injin ini dia makin laju tapi kipas ini dia tinggal atau yang suhu dalam radiator ni dia tidak boleh tarik dia tidak boleh buang itu suhu itu yang boleh menyebabkan air dia boleh kurang sebab enjin terlebih panas dari yang biasa ni puncanya kipas kipas terlalu ringan kalau terlalu ringan begini kita boleh tangkapkan kita boleh tangkapkan kipas terlalu ringan ok kipas terlalu ringan jadi jalan penyelesaian untuk masalah begini dia ada liquid dia ada minyak untuk clutch kipas ni isikan minyak bagi dia berat sikit supaya kelajuan enjin tu dia boleh bawa ni kipas dia ikut kelajuan enjin ok tu satu ok sekarang untuk masalah enjin lemas menurut owner ni enjin lemas enjin lemas bila ada muatan ataupun mendaki enjin ni tidak mampu seolah-olah macam mau mati terpaksa drop gear ok untuk jenis fill pump begini dia ada satu return pipe return ini return ini minyak balik minyak balik ke tangki ni di sini dia ada fitting fitting nut dia kami panggil bahasa kampung bonjo bolt ok fungsi nut ni fungsinya dia menahan tekanan di dalam fill pump dia mau satu tekanan yang cukup jadi kalau fitting nut ni atau bonjo bolt ni dia sudah kalah ataupun dia tidak mampu menyimpan tekanan tu yang injin ni susah mahu susah mahu dapat dia punya kekuatan tu lah susah hilang power lah senang cakap di sini dia ni ok saya tunjukkan ok saya sudah kasih longgar ok ok ni dalam ni dia ada spring dan bearing macam mana kita mau tahu dia sudah kalah ataupun dia sudah tidak mampu menyimpan tekanan caranya kita pom nih minyak oke kita pom perhatikan nih nut nih oke saya pom lah tuh 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 saya pom minyak boleh keluar tuh 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 kita pom dia dia boleh mengeluarkan minyak maksudnya dia tidak boleh menyimpan tekanan haa gitu kekuatan hand pump ni pun kekuatan hand pump yang tidak seberapa ni dia boleh keluarkan minyak apalagi kalau kekuatan injin tu maksudnya fill pump ni sudah pusing ikut pusingan injin minyak tu akan lebih kuat keluar haa tu yang injin hilang power ni dia saya tunjukkan haa ni ni orang panggil nut fitting ataupun bonjo bolt ok perhatikan ni nut ni dia ada bearing di dalam ni dia ada bearing dengan spring tujuannya dia menyimpan tekanan di dalam kalau sudah sampai satu tahap tuh tekanan yang sudah cukup di dalam fill pump ni baru dia boleh buang di sini haa tapi ini kita pom siap pun minyak minyak sudah boleh keluar maksudnya spring di dalam ni mungkin sudah lembut ataupun kedudukan bearing tu di dalam dia sudah makan jadi dia tidak boleh menyimpan tekanan ok ini yang baru ok ini yang lama ini yang baru ok ini fitting yang baru kalau kena kes begini kan lori hilang power cuba cuba cek dulu ni cek ini yang baru kita cuba pasang ok kita cuba pasang dia ok nanti saya pom tu minyak perhatikan ni dari lubang ni dia masih boleh kasih keluar minyak atau tidak ini kadang-kadang orang cakap masalah fill pump bila sudah tidak kuat masalah fill pump sebenarnya boleh cek dulu ni nut dia mesti dia mesti mau menyimpan tekanan minyak ok lubang tu ada di sini sekarang saya pom saya pom ni minyak ok tengok 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 dia tidak sekuat yang tadi tu tidak sekuat yang tadi tu haa dia tidak sekuat fitting yang lama ni bonjo bolt yang lama ni maksudnya fitting ni sudah kalah dia tidak boleh menyimpan tekanan minyak itulah antara penyebab lori ni tidak kuat nah yang ini kita pom pun AC pump ni sudah keras minyak tu tidak keluar itu lubangnya tuh dia tidak keluar jadi maksudnya sekarang fit pump ni boleh menyimpan tekanan yang cukup tekanan minyak yang cukup ok semoga perkongsiannya bermanfaat Assalamualaikum 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 terima kasih terima kasih